PLN UID Jawa Timur bersama Yayasan Baitul Maal, YBM, PLN gelar hitam gratis kepada 198 anak duafa dan yatim piatu di beberapa wilayah Jawa Timur. Uji coba makan bergizi gratis digelar di tiga sekolah dasar negeri di Kecamatan Jebres, Kota Solo, Jawa Tengah pada Kamis 25 Juli. Salah satu sekolah yang mendapat kesempatan uji coba ini adalah SD Negeri Tugu. Paket makan bergizi gratis berisi nasi, ayam, tepung, sayur, buah pepaya, dan susu kotak dibagikan kepada siswa kelas 1 sampai kelas 6 yang dilakukan dalam dua sesi. Makanan yang dipesan dari aplikasi GoFood dibanderol dengan harga Rp15.000 per porsi. Pelaksanaan uji coba disambut positif oleh pihak sekolah dan orang tua siswa. Terlebih, paket makanan disajikan dalam kotak yang baik dan memenuhi kriteria 4 sehat 5 sempurna. Kami SD Negeri Tugu Sangat Senang menjadi uji coba makan bergizi. Semoga menambah nilai gizi buat anak-anak dalam makanannya dan anak-anak teredukasi untuk tahu bahwa makanan yang bergizi yang layak dimakan. Dan kan sempat melihat menu-menunya. Menurut itu memberi apa? Menunya sudah memulihkan keadaan 4 sehat 5 sempurna, ada nasi, sayur, lauk, buah juga ada, susu. Suka sekali karena ini membantu anak-anak juga disini supaya kalau dapatkan kita juga senang, tidak usah jajan. Ini cuma, ini juga sudah bagus sih, cuma kalau anak-anak pedas kadang kurang suka juga. Seharusnya paket itu kan lebih ke, maksudnya tidak ada catenya. Uji coba makanan bergizi gratis di kota Solo, rencananya akan dilakukan selama 12 hari ke depan. Selain SD Negeri Tugu, uji coba juga dilakukan di SDN Jagalan dan SDN Sabranglor. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, Muartakan.